Oke halo teman-teman selamat datang lagi di channel aku Uniframe dan ya di video aku kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara menyalakan server di post hosting ya teman-teman ya jadi bagi kalian yang gak tau post hosting post hosting ini adalah toko yang menjual hosting server Minecraft jadi bagi kalian yang ingin membuat server Minecraft kalian bisa beli disini kok murah kok guys ya mulai dari Rp10.000 kalian sudah bisa mendapatkan 2gb server waduh tapi aku saranin yang Rp20.000 sih guys ya karena udah bisa dapat 4gb itu buat kalian yang mau buat nabar atau buat survival ya server survival tapi kalau kalian mau buat server gede aku saranin yang ini guys ya yang ini kalau kalian mau buat server gede guys Oke kita langsung aja ke tutorial cara membuat servernya pertama-tama kalau kalian udah beli nanti kalian bakal dipandu ke web ini Nah jadi web ini adalah kayak panel yang buat kita nyalain matiin server masalah plugins dan hal lain sebagainya guys Oke disini aku bakal ngasih tau ke kalian Oh cara ini dulu ya cara nyalainnya dulu ya pertama-tama kalian itu harus download yang yang namanya paper sekalian mau paper satu titik berapa ya aku aku saranin 1.16 dulu ya 1.16.5 kalian bisa cari aja atau nanti bakal aku kasih tau link at nanti bakal aku kasih link yang ada di oke kita cari dulu yang versi 1.16.5 ya oke kita download ini kalian tunggu aja nah kalau kayak gini kalian klik kanan abis itu klik keep nah udah kan kalau udah kalian balik lagi ke panel yang tadi abis itu ke file manager ya ya file manager yang tadi kalian tinggal masukin aja file papernya itu ke file manager ya tunggu bentar ya guys ya nah kalau udah kayak gini kalian bisa coba untuk nyalain servernya temen-temen dengan cara ke console abis itu klik start kita bakal tunggu ya nah kalau ada seperti ini kalian klik save aja save ya nah ini kayaknya bisa nih guys paper 1.16 kalau tulisannya udah running ini artinya udah nyala temen-temen ya dan ip-nya itu ini guys ip-nya itu ini nanti di tutorial selanjutnya aku bakal ngasih tahu cara ngubah ip-nya jadi tulisannya guys ya kayak XJJ atau MC alias nanti aku bakal kasih tutorialnya di lain waktu nah ini aku sekalian tutorialin cara menjadikan server kalian itu crack ya bagi kalian pengguna crack aku bakal ngasih tahu cara menjadikan server kalian itu crack kalian ke file manager lagi file manager lagi ya abis itu kalian ke server.propetize nah nanti kalian cari online mode nah ini kan ada nih online mode ya kan itu kalian jadiin aja false false kalau udah kalian save savenya berkali-kali ya biar bener-bener kesimpan gitu kalian balik lagi ke console habis itu restart deh nah kalau aku tadi kalau udah warna ijo running ini artinya sudah berhasil sekarang kita bakal buka Minecraft kita ya habis sebelum itu kita copy dulunya ip-nya copy dulu ya ctrc ya kita bakal coba untuk masuk ke Minecraft nah ini sudah berhasil ya temen-temen ya sudah berhasil jadi kalian sudah bisa mabar barang teman kalian dan server ini udah bakal mati walaupun 24 jam online guys dan juga walaupun gak ada player di server server ini tuh nggak bakal mati ya nah lihat guys ya nanti kalian tinggal kasih aja ip-nya ke temen-temen kalian dan kalian sudah bisa mabar bareng ataupun kan juga bisa buat server untuk public ya tinggal buat lobby-nya nanti aku kasih tahu di tutorial nanti ya kalau misalnya like-nya ini nembus 20 aku bakal buat tutorial server lagi yang lebih detail oke guys terimakasih yang telah menonton jangan lupa untuk like comment and subscribe and ya guys see you next time goodbye